Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go Halo Boboto Salam Dunia, jangan lupa like, komen, dan subscribe Persib Bandung juga Perusuhan di BRI Liga 1 terus berulang, Menpora minta aturan yang lebih tegas Manajemen Persib Bandung kembali mengingatkan para Boboto untuk tidak memaksakan diri datang ke Stadion Jatidiri Semarang saat Maung Bandung menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-9 BRI Liga 1 2023-2024 Minggu 28-2023 malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Hal itu kembali dikatakan Vice President Operasional PT Persib Bandung bermartabat dalam kurung PPB Andang Ruhiat Jumat dalam kurung 18 Agustus 2023 di kota Bandung Sekaligus mengingatkan mengenai regulasi larangan supporter tambu datang Berkenaan dengan regulasi tersebut, Andang Ruhiat kembali mengingatkan pendukung Persib Bandung Untuk tidak menyaksikan laga PSIS kontra Persib di Stadion Jatidiri Sebaiknya tidak datang langsung ke Stadion Jatidiri, baik secara individu maupun berkelompok Untuk sementara ini, dukungan bisa diberikan dengan doa dan menggelar nonton bareng saja Kata Andang Ruhiat Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang sudah dikeluarkan oleh operator kompetisi Ipawan Persib Bandung juga terkait dengan ancaman sanksi berupa denda untuk pelanggaran itu Baik untuk tim tuan rumah maupun tamu Selain itu, industri sepak bola nasional pun saat ini masih terus dipantau secara ketat oleh FIFA Akibat dampak dari tragedi kanjuruhan malah beberapa waktu yang lalu Sebagai catatan, Persib sudah dua kali terkena sanksi berupa denda sebesar 25 juta rupiah atas pelanggaran regulasi ini Yaitu pada pertandingan melawan Persib Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, 28 Juli 2023 Dan saat lawan Persib Solo di Stadion Manahan Solo, 8 Agustus 2023 lalu Oleh sebab itu, alangkah lebih baik kita patuhi regulasi itu karena kalau dilanggar akan merugikan kita semua Tutur Anda Kerusuhan antar supporter kembali berulang di BRI Liga 1 2023-2024 Terbaru ada keributan yang melibatkan supporter PSIS Semarang dan Persib Bandung di Stadion Jatibiri akhir pekan lalu Keributan itu adalah yang kesekian terjadi di BRI Liga 1 2023-2024 Padahal PSSI dan PT Liga Indonesia Baru dalam kurung LIB sudah mengeluarkan aturan larangan supporter tim tamu untuk datang Nyatanya aturan itu seperti tak ada artinya dan justru terkesan tidak efektif Supporter tamu tetap datang dan mendukung tim kesayangannya saat bertanding di kandang lawan Menpora RI Dito Ario Tejo pun berkomentar terkait hal itu Dalam waktu dekat ia akan menjalin pertemuan dengan PSSI untuk membahas persoalan tersebut Nanti Pak Eriknya masih di luar negerikan Ujar Dito ketika ditemui di kantor Kemenpora Jakarta Selasa dalam kurung 22 Agustus 2023 Menurut Dito Ario Tejo pertemuannya nanti dengan PSSI tak akan melibatkan supporter Hanya akan terjadi pembahasan antara Kemenpora dan veredasi sepak bola Indonesia itu Gak sih kami hanya mau bahas evaluasi emsudnya jangan sampai terjadi lagi ujarnya Terima kasih telah menonton!